Assalamualaikum Masak-masak lagi yuk Penampakannya seperti Kalio Tapi ada pula sedikit kayak-kayak rendang Kira-kira bumbunya apa aja ya Simak videonya sampai akhir Olahan kali ini Yaitu hati sapi Dan ini pertama kalinya Juga upiak mengolah hati sapi Sebelumnya jarang Mengolah hati sapi ini Nah ini hati sapi yang upiak beli Di pasar tadi Harganya itu setengah kilo 75 ribu Hampir sama dengan Harga daging Satu kilo daging itu harganya 150 Sama juga dengan hati sapi ini Satu kilonya juga 150 Upieak cuma beli setengah kilo aja Langsung masuk ke perbumbuan Ini apakah ada yang tahu Ini namanya dasun Untuk mengolah perdaging-dagingan Lebih enak itu pakai dasun seperti ini Dasun itu aromanya lebih kuat daripada bawang putih Bentukannya seperti bawang putih Tapi lebih kecil-kecil Nah kalau untuk mengolah perdaging-dagingan Itu lebih enak pakai dasun ini Upiak belinya 5000 seikat itu di pasar Bumbu selanjutnya itu ada ketumbar Lalu ada buah pala Ada kapulaga juga Dan cengkeh Nanti semuanya akan upiak haluskan Bumbu ini juga ada yang sedia di pasar Sebungkusnya 2000an Lalu juga upiak tambahkan Kemili dan merica hitam Satu lagi Kalau untuk membuat kalio itu Apalagi kalio-kalio yang seperti daging Itu lebih enak pakai merica hitam Daripada merica putih Lanjut karena dirasa buah palanya itu kurang Itu upiak tambah lagi Satu buah pala lagi Jadi total buah pala yang upiak pakai Itu dua buah Pertama kita haluskan bumbu-bumbu kering ini dulu Setelah itu baru masuk Dasun yang sudah kita buka tadi Plus dengan cabai rawit hijau Agar aromanya itu lebih enak nanti Agar tidak licin Untuk menggiling dasun ini Tambahkan sedikit garam Nah setelah bumbunya itu halus Disini baru upiak tambahkan bawang merah Seperti biasa nanti semua bumbunya Lihat di akhir video ya Jadi simak videonya sampai habis Nah untuk membuat kalio Bumbunya harus seperti ini Lebih baik itu bawang merah dan bawang putihnya Itu digiling termasuk itu yang Merica hitam ketumbar Buah pala dan lain-lain juga Setelah dirasa halus Sisihkan lalu kita siapkan Perdaun-daunannya Disini upiak pakai Dua lembar daun salam Lalu ada Satu lembar daun kunyit Yang sudah disimpul Juga ada Daun jeruk yang agak banyakan Karena daun jeruknya Kecil-kecil Jangan lupa Ada pula batang serai Ini batang serai Ini sudah kelamaan dihukas Makanya layu seperti ini Digeprek-geprek dulu Batang serai Baru disimpul Siapkan teflon kesayanganmu Lalu masukkan semua Bumbu halus Tadi Bumbu halus ini Kan masih banyak sisanya Di batul ladonya Jangan lupa kasih air Nanti airnya itu Dimasukkan ke dalam teflonnya Lanjut Bumbu halus yang selalu upiak sedia Yaitu Cabai merah giling Upiak pakainya Sekitar 3 sendok makan Cabai giling ini Sesuai selera ya Sesuai dengan Tingkat kepedasan Yang kamu inginkan Lalu Ada Jahe giling Lengkuas giling Nah untuk Lengkuas giling Itu lebih banyak Daripada jahe gilingnya Jangan lupa Perdaun-daunannya Juga masuk Sekaligus disini Daun kali ini Komplit ya Ada daun salam Kunyit Daun jeluk Dan Batang sore Disini Lupa pakai 1 kg Santan Minta yang encarnya Nah untuk yang encarnya Itu tidak upiak Masukkan semua Disisakan sedikit saja Tapi santan pekatnya Itu masuk semua Karena upiak Mau bikin Kalio Hati nanti Jangan lupa Diaduk-aduk terus Nah sambil diaduk Ini upiak Tambahkan juga Bumbu Pemasak rendang Bumbu ini ada Dijual di tempat Bumbu-bumbu Padang Minta aja Bumbu Pemasak rendang Biar nanti ada aroma-aroma Rendang nanti Di kalio hati kita ini Dan aromanya pun Aroma rendang nantinya Walaupun kita membuat Kalio Untuk membuat Kalio ini Harus benar-benar Sabar Karena untuk Menjadikan kuah santannya Itu menjadi kuah kalio Membutuhkan Waktu yang lama Nah inilah Hati sapi yang upiak beli Tadi setengah kilo Sudah dibersihkan Dan ditiriskan Nah masih ingat kan Kemarin waktu upiak Bikin rendang Itu caranya juga Seperti ini Ambil sedikit cabai merah Lalu lumuri Kedalam hati sapi ini Dan diamkan Beberapa saat nanti Tujuannya Agar si hati sapi ini Tidak amis Nanti masuk Kedalam kuah gulainya Ini nanti juga berlaku Untuk membuat Kalio Rendang Ataupun Per daging-dagingan lainnya Nah dicek dulu Apakah Si kuahnya ini Sudah siap Dimasukkan hati sapi Jika sudah keluar Minyak-minyaknya Seperti ini Dan sudah agak kental Baru dimasukkan Hati sapi yang sudah Dimarinasi dengan Cabai giling tadi Jadi untuk Memasukkan hati sapi ini Bukan saat Pertama kali Mendidih Seperti membuat gulai Tapi tunggu dulu Sampai kuahnya Mengeluarkan minyak Dan agak Mengental juga Cara seperti ini Membuat daging itu Lebih terasa Empuk sampai Kedalam nanti Dan juga Agar nanti Hati sapinya itu Tidak hancur Walau dimasak Terlalu lama Setelah semua Hati sapi masuk Jangan lupa Dibenam-benamkan Semuanya Kedalam kuah Agar nanti Matang seluruh Hati sapinya Ini sudah Kelihatan Agak matang ya Hati sapinya Dan diaduk-aduk Terus Agar semuanya Merata Setelah beberapa saat Penampakannya Akan seperti ini Minyaknya Akan lebih keluar Karena minyak Dari hati sapinya Juga keluar Serta kuahnya Juga agak Mengental nanti Agar nanti Hati sapinya Tidak kesepian Disini juga Tambahkan Tahu putih Yang sudah digoreng Untuk penambahan Tahu ini Sesuai selera Kamu bisa tambahkan Yang lainnya Seperti kentang Ataupun tempe Kalau disini Namanya itu Perancah Perancah itu Artinya Pendamping dari Makanan utama Makan utamanya Adalah hati sapi Perancahnya itu Adalah tahu Karena kalau Cuman hati sapi saja Takutnya Agak cukup Nanti saat kita Makan dengan Nasi putih Setelah menjadi Kalio seperti ini Kamu bisa cek Rasa Kalau misalnya Mau ditambahkan Garam Ditambahkan garam Dan kalau misalnya Mau ditambah Penidap Juga bisa Ditambahkan Penidap Pada step ini Setelah itu Kecilkan api Dan diunyai Sementara Diunyai itu Berarti Kecilkan api Dan tunggu Sampai semua Bumbunya Meresat Kedalam Si hati sapi Dan Tahu putih ini Jika semuanya Sudah matang Jangan lupa Sajikan ke dalam Mangkuk kesayanganmu Coba lihat Penampakannya Apakah sudah Menggiurkan Walaupun Nupiak pertama kali Bikin hati sapi Tapi sudah sering Membuat kalio Makanya Untuk membuat Hati sapi kali ini Itu tidak terlalu Gugup Dan tidak terlalu Duk-dukan ya Nah ini dia Penampakan hati sapi Buatan Nupiak bancah Jangan lupa Dinginkan nasi Ini lebih enak Dimakan dengan Nasi putih hangat Buat kamu Yang bikin kalio Bumbunya itu Hampir sama ya Seperti ini Jadi hati sapinya bisa diganti Dengan kalio Ini semua Bumbu-bumbunya Silahkan di screenshot Dan jangan lupa pula Untuk di ricook Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati